kita buka dulu paketannya set nah apa yang mau kita unboxing hari ini dan cara disini sudah terlihat apa ini oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di aja home tutorial dan di video kali ini ini agak sedikit berbeda ya biasanya saya membuat tutorial tentang jahit menjahit atau tentang motong gitu kan dan lain-lain gitu kan seputar jahit menjahit gitu seputar sewing yang pasti ya tetapi di video kali ini sangat cukup membeda yang mau saya bahas ini ini adalah elektronik ya jadi oke kita akan unboxing dari printer Canon G1010 series ini kita dapat apa aja ya karena kalau kita dilihat di sini ada Canon terus garansinya tiga tahun ya tiga tahun garansinya terus disini juga termasuk tiga tahun itu termasuk jasa service ya suku cadang terus disini juga ada termasuk print head ya pokoknya seperti itu ya saya kurang begitu tahu atau begitu paham tentang elektronik apalagi dengan printer ini ya tetapi saya akan mencoba juga mereview dari printer ini dapat apa aja dan langsung saja kita unboxing disini bisa di zoom kameranya kita buka disini karena kalau kita lihat disini kita ini udah udah dapat kayak pintanya juga ya semuanya oke kita unboxing dan di akhir video nanti saya akan sebutkan saya mendapatkan printer Canon ini dari mana ya nah udah kita buka disini dan disini kita dapat apa ini 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 ada CD CD driver dan bersama kartu garansinya ya bersama kartu garansinya dan ini seperti biasa kalau kita beli elektronik itu pasti ada namanya kitab wajib ya yaitu buku panduan blabla segala macemnya disini ada ya pertunjuknya misalnya jadi kalau misalnya yang enggak tahu cara pemakaiannya disini ada cara pemakaiannya termasuk saya juga tidak begitu mengerti ya tentang elektronik atau printer ini tapi saya akan melihat nanti cara instalasi dan lain-lainnya ke dan ini kita singkirkan disitu dan disini apa ini kita lihat dulu nah disini kita ada kabel USB ya ini kabel USB nya ini bisa untuk dicolokin ke PC ya untuk ke PC nya dan disini ini 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 untuk colokan ke listriknya Oke kita singkirkan dulu dan ini dulu ya di sini nih kayaknya Pak ya Tintanya disini ada Oke kita sekarang unboxing nah disini ini ini catradenya ya di catradenya ini yang black atau yang hidung yang hitam dan yang ini yang ini yang cek yang color oke dan ini catradenya kita singkirkan disini kita masakan seperti apa dan disini sudah ada ada pintanya ini 123 ini yang color dan yang ini yang black jadi si botolnya ini kalau untuk yang color dia lebih kecil botolnya tetapi kalau yang black ini lebih besar botolnya kalau misalnya untuk tipe-tipe sama ya kalau untuk warna kalau untuk yang warna atau yang color ini ini pun tipenya sama ya yaitu GI 790 ya C itulah kurang lebih sih terus kalau yang ini juga sama sih GI 790 TK black hitam Oke sama sih teman botolnya aja lebih besar sih kalau yang untuk yang black botolnya lebih besar dan untuk yang color botolnya lebih versio dan oke seperti ini penampakannya dari printer Canon G1010 series ya dan kalau menurut saya sih ini kalau untuk dari body ya kok banget sih kok penten banget kayaknya bagus banget nih karena saya juga tadi ngeliat reviewnya di salah satu online shop lumayan bagus reviewnya bahkan nyaris bintang lima semua dari sekian ratus yang orang order ya dan ini warnanya color terus dan ini catrednya juga nah seperti ini nanti cara instalasi pemasangannya seperti apa kita lanjut nanti ke videonya yang pasti saya mau ngetes dulu ini printernya nyala atau tidak gitu nanti kita udah pasang-pasang kartrid pasang tinta ya nanti malah si printernya gak nyala repot juga akan untuk ngereturnya gitu jadi kita pikirkan dulu kita mau nyalakan dulu di sini di sini ada kabel colokannya pasti di sini nih Oke dan colokannya ada di sebelah sini ada di sebelah kiri dan nah udah kita colokin dan kita tarik di sini ada kita colokkan kita colokin Oke dan di sini on-off-nya ya Tau lah masa enggak tahu sosokan saya ngereview ya di sini on-off-nya gitu kan sosokan ngereview apa sih ngereview elektronik ini padahal sebelumnya saya tidak begitu paham dengan ya seperti-seperti ini saya tahunya jahit aja jadi di sini kita nyalakan aja kalau misalnya memang si printernya dia nyala Nah kita pencet di sini tadi pas saya pencet nah sudah nyala dan disini kedip-kedip entah apa mungkin karena kartrinya belum diisi ataupun apa ya saya nggak ngerti disini kedip-kedip yang pasti powernya ini disini di sini sudah nyala dan saya sekarang mematikan dulu kalau misalnya udah nyala berarti si printernya itu aman dan kalau misalnya nih geser Nah kita kita matikan dulu ya udah kita matikan oke dan saya putar dulu enggak papa biar barangnya yang muter-muter biar kameranya diem aja nah kalau ini untuk disini disini untuk colokan USB nya jadi untuk colokan listriknya ada di sebelah kiri dan untuk colokan untuk ke visinya ada di sebelah kanan disini ya dan sekarang kita instalasi dulu atau kita pemasangan sika triknya terus lepas pemasangan si tintanya itu seperti apa kita kita cabut dulu coroknya biar nggak baya oke kita angkat ininya nah disini ada penahan ya ada penahan Hai buat jalan si kartrinnya nanti nah ini dicopot dulu Wow nah ini cepat dulu kayaknya ini nggak berfungsi buat penahan doang kayaknya buat penahan si ininya ini kan jalan nih ya biar di perjalanannya yang aman nyaman jadi ininya dikasih pelindung tadi oke dan disini kita tinggal pencet ya di sini nih ada-ada kayak ada tombol gitu ini tombol dipencet ke atas nah langsung gini ya jadi saya ulangi sangat mudah sekali tinggal dipencet nah langsung gitu jadi disini sudah terlihat ya untuk katre disini bagian sini ada rayang color untuk katre yang sebelah kanan ini adalah yang black dan ini katrenya kita pasang yang black dulu ataupun yang color dulu bebas mungkin ya kalau cara masang gini yang pasti saya akan pasang dulu yang color saya senang lebih senang yang color yang warna nah ini bungkusnya kita singkirkan dan disini ada pelindungnya dia untuk si konektornya ini ini konektornya dibuka up dibuka enak banget ya kalau misalnya kita buka gini set gitu kan udah kayak unboxing betulan nah disini juga dibuka ditarik penutupnya set jadi nanti tintanya itu masuk ke sini lewat selang infus ini ya jadi ini udah ada selang infusnya dari sana dimasuk ke sini dan ini yang color bisa nggak saya pasangnya udah pas gini oke disitu udah klok dan yang ini yang black oke ini bungkusnya nah sama seperti tadi ini juga ditarik penutupnya ini ada tulisannya black dan disini ini untuk konektornya kita buka tutupnya beda ya konektor tadi lebih kecil tapi konektor ini lebih besar dia lebih panjang gitu mungkin apa bedanya hanya mereka lah yang tahu yang mempunyai sistem ini oke kita taruh disitu nah sudah bunyi klak gitu kan nah jadi kalau misalnya setiap masang kita itu jangan asal naruh doang taruh udah tetapi agak didorong sedikit kayak bunyi pelan gitu kayak kita jahit gitu ya kalau kita taruh sepul dibawah itu dimasukin sepulnya dibawah cetek nah kalau udah cetek kan pas gitu kan ya sama ini juga kalau udah kita pasang cetek bunyi nah ini juga nah cetek itu artinya sudah pas ya sudah sudah terkunci gitu ini sudah terkunci dan ini juga disini ada tombol setelah nanti kita isi si colornya atau si tintanya kita nanti isi kita nanti pencet ini yang tombolnya kayaknya sih pokoknya sekarang saya mau gunung itu yang black dulu yang black apa yang color ya bebas lah black aja lah dulu disini ada penutupnya ya penutupnya ini kayaknya ini lebih enak ya kalau printer printer ini ya kayaknya sih nah disini nah disini kita gunting guntingnya enak ya udah kayak gunting bahan nah kita tarik nah disini ada penutupnya nah seperti ini jadi yang ini kayaknya gak usah dibuka lagi ini ya ini udah ada moncongnya ini udah ada bolongannya nah jadi kita tinggal tuang kayaknya mudah-mudahan ini tidak anti tumpah ya jadi ngisinya itu disini Bismillahirrahmanirrahim wah mudah sekali ya cara ngisinya dan kita bisa lihat disini nah kita sambil diremas-remas sedikit sambil agak dipencet botolnya biar si tintanya mendorong tetapi jangan terlalu kencang nanti malah kalau kita pencet bunyi kan gelap-gelap-gelap-gelap ingat bang buyung saya kalau bahasa gelap-gelap-gelap ini penuh ya udah penuh itu sampai habis kayaknya muat up penuh kan habis ya udah takarannya mungkin ya pas satu botol penuh oke kita tutup segera nanti malah tumpah Bismillahirrahmanirrahim sudah tertutup dan ini warnanya hitam ya tidak terlihat karena ya hitam namanya hitam orang-orang printernya hitam pasti hitam gitu oke di sini kita yang color ini tutup dulu ini kita tutup dulu kita tutup dan ini kita buka di sini ada color di sini ya coba di zoom di sini ada ada CM Y ya mungkin ini untuk warna-warna tipe yang ada di sini nah seperti ini yang Y berarti ke sebelah warna kuning ini itu kan sok-sokan gua ya dan yang ini yang 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 pink di sini M berarti yang tengah mungkin gitu ya terus yang di sini C atau C ya mungkin yang di sini nih ada itunya gue sok-sokan gitu kan nge-review nge-review bahan tadi gunting nih enak banget nge-gunting bahan oke kita buka-buka penutupnya penutupnya terus kita isi dulu yang bagian C bagian C di sini kita tinggal tuangin jadi mudah banget sih caran wanginya ya kita pencet-pencet kita pencet biar ya ini pencetnya juga jangan terlalu keras banget nanti malah anginnya terlalu banyak nanti malah si tintanya ini loncat keluar pencet sampai tetes terakhir oke ini sudah terisi oke dan sekarang yang warna pink wih jangan salah fokus ini kalau salah masukin tinta mau ngomong apa ini sekarang warna yang warna pink warna M bukan pink apa nih ini enak banget nih guntingnya udah kayak gunting bahan kalau beli bahan nggak lupa ya nah biar nggak kentang kita buka tutupnya seperti tadi wih, gampang banget ya Oke kita tuang Sini kita pencet gelg 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 kelembung-kelembungnya ya oke nah tutupnya banget bentingnya benting belahan ini warna yellow kita tuang sebelah sini ini kalau nggak kita pencet tuh nggak netes jadi makanya enak banget ini bisa dibilang anti tumpah ya jadi pas pengisian kalau kita nggak pencet ya nggak nggak bakal netes nggak keluar tetapi harus kita pencet dorong gelap 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 jadi besok-besok saya kalau misalnya video ini bagus share review elektronik aja kali ya nggak usah review-review jahit gitu gimana silahkan yang komen kalau saya review elektronik terus gimana apa tetap harus jahit apa ajalah yang penting jadi konten Oke sampai tetes terakhir dan ini sudah selesai lalu kemudian kita tutup-tutup biar safety tutup biar safety tutup biar safety tutup biar safety YouTube ceklek woi dan pintanya sudah kita isi ya di sini terlihat warnanya mungkin ya dan di sebelah sini yaitu warna yang hitam Oke kita ke sini Nah di sini ada tombol kita pencet aja untuk menahan si apanya ini cukup Oh mungkin menahan cutletnya ya menangkatnya didorong bisa bersamaan bisa satu-satu setek sama kayak kita pasang sepul mesin jahit cetek kalau udah cetek dan udah turun dan ini pemasangannya sudah kita pasang dan mudah dan gampang sekali kita sekarang tutup seperti itu tutup dan sekarang kita nyalakan lagi biar si tintanya ini naik Oke sekarang kita nyalakan lagi biar si tintanya juga naik ke-katritnya 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 woi gua ya maklum ya nge-review ini baru kali ini dan kita angkat aja ya enggak usah angkat nah gini aja kita pencet ini ya nyalain tunggu sampai dia berhenti mengedip Oke udah berhenti mengedipnya dan si printernya juga diem dan sekarang kita tekan ini kalau nggak salah sih kalau saya baca di buku panduannya ditekan sampai berapa menit tadi ya tiga menit beberapa ya ya pokoknya seperti itulah kita tekan Hai sampai kita lihat nah disini tanya mulai jalan bisa terlihat tuh ya kan jadi tintanya ini mendorong Oh ya kita lihat tintanya ini punya pesitu ya jadi si lampu indikatornya juga disini masih mengedip-edip belum berhenti dan kalau kita lihat di sini tintanya baru yang black yang sudah nyampe masuk mungkin ya tetapi untuk yang color belum dan di sini ini bisa dilihat masih ngedip-ngedip ya terlihat dari kantoran ini lakunya masih ngedip-ngedip nah tintanya sekarang udah masuk semuanya kayaknya udah masuk semua coba di sini ngurangin ngurangin nggak ngurangin nggak ngurangin nggak ngurangin nggak udah kesini naik lagi nah ini udah jalan-jalan gini dan lakunya di sini masih ngedip-ngedip ini mungkin masih proses pengisian si tintanya enggak tahu gue ya nggak apa-apa pokoknya seperti itu kurang lagi ini tindanya sudah naik Hai yang lama juga ya instalasinya nguras kayaknya bukan nguras kayak yang mendorong si pintanya ini mungkin diisi ke kartunya ini mungkin dipenuhi kali ya karena kalau biasanya yang manual itu kan pakai apa sih pakai suntikan gitu diisi dikaternya tetapi kalau ini kan udah otomatis mendorong itu sendiri dan lampunya disini masih mengedip-ngedip dan warna ininya untuk warna ngurangin nggak kita udah ngurangin ya yang kelihatan nggak banyak ya iya hampir-hampir separohnya loh ini kalau yang untuk yang color tidak terlalu ini kok ngebayang banget ya dari bawah ini tidak begitu terlihat sih kalau yang hitam ini cukup sangat terlihat dia ngurang ya untuk si pintanya sampai mana ya segini nih pintanya berkurang harus tarikan pulang sampai segini hai oke dan ini kayaknya masih menyala lama coba saya tutup ya Nah di sini masih mengedip-ngedip lampunya tunggu sampai dia mengedipnya itu berhenti di sini masih mengedip-ngedip ini untuk yang warnanya dan di sini lumayan agak lama ya untuk pengisiannya mungkin ada beberapa menit ini ini untuk yang warna juga dia ngurangin cuman kalau yang warna tidak terlalu mengurangi nah ini sudah berhenti dan lampunya juga kita bisa lihat disini nah sudah nyalanya sudah normal ya sudah hijau normal dan ini juga sudah berhenti bunyi si printernya mungkin ini intalasinya sudah selesai dan coba kita lihat oke sudah berhenti dan ini sudah selesai ya seperti ini oke seperti ini ya cara unboxing atau cara mereview dan instalasi atau pengisian si pintanya tadi yang pasti mudah sekali gampang sekali kalau menurut saya ini mudah sekali saya aja yang awam ya untuk apa sih untuk masalah elektronik apalagi printer ini dan mungkin sebelumnya saya belum pernah mengoperasikannya tetapi untuk eh unboxing terus instalasi masang kayak tadi kayaknya ya cukup mudah-mudah sih mudah bahkan mudah-mudah sekali gampang sekali mungkin siapapun bisa melakukannya dan oh so mungkin sekian video kali ini dan oh ya satu lagi pembeliannya dari mana tadi saya di awal saya sudah bilang pembeliannya dari mana jadi saya ini belinya di shopee jadi cuman nunggu dua jam gak nyampe dua jam mungkin ya cuman nunggu satu jam setengah sudah nyampe di antar sama abang grab dan nama tokonya apa ya nanti saya lihat nama tokonya nama tokonya itu original orista eh original oristor ya jadi nama tokonya itu original oristor kemarin dikirim pakai grab express bukan instan tapi grab express tetapi saya cuman menunggu satu jam setengah itu sudah nyampe di tangan saya dan kemarin juga tidak pakai bubble 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 bungkus gitu cuma pakai plastik kayak gini karena saya mungkin dekat kali dari Jakarta ke kota saya ke Tanggerang sini mungkin lebih dekat jadi tidak begitu intinya seti banget kemarin dan menurutku toko ini sangat rekomen banget rekomen banget dan disitu kita bisa lihat testimoni dari yang lain-lain lumayan bagus banget Oke mungkin sekian dulu ya video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa ditunggu untuk sprint pertama untuk sprint pertama ditunggu seperti apa proses atau jalannya ini dan semoga bermanfaat siunik video jangan lupa untuk like share komen dan subscribe ya menurut saya bagus ini cocok lah kalau untuk online shop gitu kan atau kantor ini juga kokoh konteks video apa lagi ya t Hostaa apa man selamat menikmati